hai oke ketemu lagi dengan encik disini nanti disini akan memberikan tutorial atau sebuah informasi Bagaimana cara mendapatkan kronis dengan banyak ya dengan banyak atau dengan cepat begitu guys farming kronis begini disini kontennya mengenai farming kronis sebenarnya menurut aku ada dua cara yang pertama kalian bisa pastikan melalui ini melalui yang ini ya kayak pen-pen ini ada heavy iron ini buat lu cari di tempat got got mining ya ada di tempat pantai-pantai ini juga ini yang birunya copper pen ada juga on on or nate pen ini tiga item ini Jadi kalau bisa berkaitan udah rusak naikin ke biru-biru dari sana keungguh tapi ini disayangkan untuk menggunakan saki ini bisa dapat banyak sih menurutku estimasinya is juga berdua ribu biru dapat 4.000 Hai ungu dapat 6.000 kronis menurutku kurang lebih seperti itu guys untuk hitungannya jadi totalnya kalau tiga jenis ini satu item berarti kalian dapat uang 10.000 kronis untuk kalian dapetinnya Oke itu cara pertama yang memang pasti kalian harus ke pantai dulu untuk ayah-ayah emas kalau udah ayahnya nanti ke kalian bisa langsung ke mesin ini gajah Hai mesin sini mesin koinmaker kalian ambil crown di sini ini hasil dari kalian ayah-ayah nanti kalian tuker bisa jadi duit di sini guys ya nah nih Oke kalau bisa saya dapat duit seperti ini nantinya Hai nah set 21.000 dapat kes gitu oke nah ini dapat dari pengayakan yang kedua kalian bisa melalui ongsion ongsion ya ini kebetulan ada 15 barangku yang udah laku nih 15 barang nih ya 15 barang nih ya kan bisa dilihat nih 15 barang di mailboxnya harusnya udah berlaku kita coba cek mailbox nih nah nih laku semua nih guys mantap buji wow di sini nah banyak banget nih kan laku semua nih untuk trik jualnya itu kalau dipastikan di jam Hai pasang sejam 10 malam Hai sampai pagi kalau bisa pasang 10 jam 20 jam itu karena orang luar itu online kebanyakan di jam malam waktu Indonesia ketika disana jam 10 malam sampai istri sampai jam 6 pagi di Indonesia disana itu masih pagi kalau nggak siang kalau suri jadi mereka ada aktivitas gitu kalau kalian jualnya di pagi atau siang hari pasti itu yang beli banyak kebanyakan bub ini pembeli dari Indonesia karena jamnya jam siang orang bulinya pada tidur gitu jadi disarankan untuk dijual di waktu malam hari sampai pagi hari itu di worth it Oke apa aja bang yang aku jual nah yang aku jual di saat ini adalah pertama yang yang bisa gue jual yang barang gue yang berserak gitu yang banyak gitu yang banyak dapetnya contoh ini ada rare fan stone tuh rare fan stone semua nawin le2c ini w7 juga termasuk yang mahal 3.000 nih loh tuh jadi mantap juga nih sekatuh kalian kalian juga bisa dapet banyak nih nah coba kita tarik duitnya dulu gas berapa tolnya tuh tuh 11.000 aku dapat dari penjualan ini guys oke bisa dilihat sendirikan nah duitnya 226.000 begitu itu dari ongsenbank gimana tak cara taunya barang yang disesedeng dicari orang kalian langsung ke request nah kira-kira barang apa yang orang-orang cari contohnya paling jadi ini terus dia butuh jamur juga butuh nih terus dia butuh cooper nih dia juga butuh pocok shading nih juga butuh nih ya terus dia juga butuh sweet potato shading terus dia butuh ini juga sebut ini juga jenis di butuh God shading nah ini juga butuh dia gitu guys Oke jadi bisa dicek butuhnya apa mereka Clay juga butuh mereka nah jadi kalian bisa langsung jual nantinya gitu oke mereka yang butuhkan itu guys begitu cara taunya itu bisa dapetin duit yang ketiga yang ketiganya ya yang bonus ya ini bonus kan bisa dapet dari event ini ya ada kronis kalian bisa dapet event ini kelarin ya event harian kalau bisa kelarin semua sama daily bontinya juga ya itu kalian kelarin juga ntar juga dapat dapat uang gitu oke pasti duitnya ini kesehari aku paling bisa ngabisin 50.000 40-50.000 gue bisa ngabisin kronis sekarang untuk kebutuhan yang wajib gue beli gitu oke ntar gue bakal bikin konten beda lagi barang apa saja yang wajib gue beli itu aja konten untuk dapetin kronisnya yang pertama kalian bisa melalui ini heavy iron cauldron Cooper pen sama ornate pen nah ini seperti biasa penggunaannya ada di konten tutorial sebelumnya kalian bisa cek ini kalian ke school ke pantai dulu ayah-ayah dapat emas kalian bisa tukernya di sini coinmaker ya mesinnya yang kedua kalian dapat dari onction onction terus kalian bisa bisa jual seperti ini guys tuh oke nah tuh kalian bisa jual seperti ini oke mantap uji bu jadi seperti itu aja kisah konten untuk dapetinnya untuk bonusnya kalian bisa mengikuti event-event juga dapat duit video cepet nih oke seperti itu aja kisah sampai ketemu di konten selanjutnya Hai papai jangan lupa di bantulah komedan subrek kita akan bahas mengenai yang yang harus dibeli setiap hari di game cimmera land oke bye bye